Hi guys, it's Megan India Frank and welcome back to my youtube channel Sesuai nama kontennya hari ini I'm super super duper 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 excited Karena udah lama nih aku gak nge-review produk terbaru dari Implora Kali ini yang lagi hot banget, yang baru keluar di pasaran Aku akan nge-review Implora Lip Crayon Satin So mari kita langsung aja, first kita bakal liat packagingnya Untuk packagingnya kalian bisa liat ya, ini tuh kayak bagus banget Dia tuh kayak hampir sama, hmm aku pikir oh ya kayak makeover lip crayon dupenya Cuman makeover itu kan Rp90.000an, ini harganya cuma Rp17.000 Di reseller, bukan reseller officialnya Implora Sedangkan di Imploranya mereka jualnya Rp25.000an, jadi cukup terjangkau ya And kita langsung aja, ini yang aku suka dia tuh praktis Sesuai namanya lip crayon, dia tuh praktis Tinggal diputer, jadi kalian gak perlu serut-serut Ini kalo aku cium, baunya tuh kayak bau coklat gitu Dan ini bener-bener guys, dari awal ini aku liat Ini mirip banget kayak makeover, sumpah Dan ini juga warnanya kalo diliat tuh dia ada 6 warna Kita langsung aja ke produk claimnya Nah ini aku liat di official Implora Nanti aku bakal sertakan, aku beli di mana Kalian juga bisa klik di bawah ini Oke, jadi Implora Lip Creme Satin ini mengandung berbagai omega-3, 69 dan vitamin C yang berguna untuk menjaga kelembapan alaman bibir Jadi lumayan banget ya, lipstick Rp17.000-Rp25.000 range harganya Dengan ada skincare ingredient benefit yaitu vitamin C dan omega-3 Terus juga dia hasil finishingnya creamy satin Dan juga bilangnya tahan lama ya Tapi kita gak tau, nanti kan kita juga test ya Jadi ini juga tadi ada 6 warna Dan menurut aku kalo aku liat 6 warnanya tuh Digunakan cocok banget buat kulit orang Indonesia yang shade-nya lebih ke range warm gitu Kalo aku liat kayak ada warna kebanyakan mix little coral orange Terus ada orange-nya, terus juga ada warna earthy tone-nya gitu Dan juga ada warna nude brown So ya, ini dia ke 6 warna Implora Lip Creme Satin Nah kalian bisa liat ya, dia tuh bentukannya crayon Terus udah gitu Kalian bisa liat kalo aku ambil packaging-nya Dia tuh kayak gini Nah ini ada Implora website-nya Nah ini kalian bisa pause, ini adalah kandungannya tuh Terus dia nih expired-nya Kalo misalnya udah dibuka 24 bulan Terus disini ada expired-nya Masih lama, 2026 kayaknya udah kelar pandemi juga masih bisa dipake tuh Terus dia juga ada QR code-nya tuh Nah ini sesuai namanya, ini lip crayon-nya Dan dia tuh di bawahnya nih kalian bisa liat ya ini diputer Jadi kalian gak usah repot-repot beli serutannya Terus dia tuh gak berbau juga guys, tuh So mari langsung aja, pasti kalian udah gak sabar Langsung aja bakal aku nge-swatch di bibir aku Kenam warna Implora Lip Creme Satin ini Sub indo by broth3rmax 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 Oke guys, jadi aku udah nge-shade ke 6 warna terbaru dari Implora, lip crayon satin, satu kata, oh my god, 3 kata, I'm so impressed, ini, oh my god, ini teksturnya, sesuai namanya, lip crayon, teksturnya creamy banget, tapi kita, disini aku bakal membahas kupas tuntas, banyak kelebihannya, banyak kekurangan, yang pertama kita bakal bahas kelebihannya dulu, kelebihannya adalah harganya murah, dari range harga 17-20 ribu rupiah, kedua, warnanya, menurut aku itu super kayak retitone gitu, apalagi ketiga warna terakhir, nanti kalian bisa liat time-time di bawah ketiga warna terakhirnya apa, aku gak hafal soalnya namanya, dia tuh kayak warna peachy-peachy tone gitu, dan menurut aku, selain jadi lip crayon, tiga warna terakhir ini bagus banget dijadikan base blush on, jadi kayak multifungsi banget menurut aku ya, and ya, yang ketiga itu, dia tuh, apa ya, dia gak bikin bibir kering, itu, kelembabannya, dan I like it, ini contohnya kayak warna terakhir nih, cantik banget, kita akan membahas kekurangannya, kekurangannya adalah, let me show you, dia gak transfer, jadi dia tuh gak transfer proof, I mean, tuh kalian bisa liat, ini tadi kayak, dan ini kalian juga bisa liat, tuh langsung kayak bleber gitu, jadi kalo kalian pake masker di masa pandemi kayak gini, itu tuh kayak pasti bleber kemana-mana, kalian harus siap aja pake masker yang sekali buang, karena itu gak masalah kalo masker sekali buang, tapi takutnya kalo kalian pake masker kemana-mana, dia tuh nanti bleber, takutnya ke muka-muka yang lainnya, yang kedua adalah, dia warnanya ada beberapa warna, tiga warna terakhir, itu tuh gak cocok buat bibir kalian, yang mempunyai bibir gelap gitu, untuk warna nomor yang pertama, yang tiga pertama, nanti kalian bisa liat tancahnya di bawah, itu juga bagus buat kulit sawo matang, dan kulit tan, jadi menurut aku, ya kelebihannya untuk 6 warnanya ini ya, dia tuh udah bener-bener yang rage-nya, variannya tuh untuk semua skin tone, itu bagus, dan ya ini kayak, kalo aku mari kita wear test, ini aku bakal ngambil kapas, dan ada micellar water, harusnya di masa pandemi kayak gini, lip crayonnya tuh dibikin kayak transfer proof ya guys ya, ini aku kan ambil micellar water, dan aku suka, ini tuh gampang dibersihin, jadi kayak gak staining, even pake micellar water gak perlu pake tenaga, langsung kayak ilang begitu, jadi menurut aku buat kayak harga Rp17.000 ya, sampai range Rp25.000, kalo disuruh nilai, aku bakal nilai ini 8 yang aku gak suka, karena dia kayak gak transfer proof, jadi kayak ngelik kemana-mana, kalo misalnya kalian pake masker, ya itu aja, so guys, kalo disuruh pilih, sekarang kita bakal bahas warna favorit aku, untuk warna favoritnya adalah, ini yang bentar aku pilih dulu, jadi warna favorit aku adalah pertama, warna curious, first kiss, dan yang terakhir adalah playdate, kalian bisa pencet di bawah untuk warnanya apa aja, jadi ketiga warna itu bener-bener warna shade coral, peachy tone, yang menurut aku cocok banget buat kalian, atau aku, atau ya siapa aja yang mempunyai kulit kuning langsat, atau light to medium skin tone, sedangkan warna, kita bahas warna pertama, yang warna promise, itu cocok banget digunakan buat warna tan, dan warna jealousy, yang warna merah, itu cocok banget, buat sawo matang, dan yang misery ini, kalo aku liat, dia tuh juga cocok digunakan buat sawo matang, karena pokoknya tiga awal warna pertama, to medium, to ten, to sawo matang, itu cocok banget kulitnya, kalo mau memakai warna tersebut, sebelum aku nutup video ini, akhirnya aku sudah mau gak bahas di edisi lip swatches dong, implora satin lip cream, lip crayon terbaru, let me know what you think, kira-kira dari 6 warna ini, kalian teracuni apa enggak, atau misalnya dari 6 warna ini, kalian pengen coba, tarik coba yang mana, kalian bisa komen di bawah ini, dan ini enough this video, kalo mau liat, tau aku beli dimana, ini linknya aku kasih tau di bawah ini, and ya kita PPKM lagi, I hope you stay safe, stay healthy, dan kalo bisa jaga kesehatan, semoga pandemi ini segera berakhir, dan ya I think, I hope di mungkin kalian kan gak bisa kemana-mana juga, aku akan memperbanyak konten aku supaya kalian bisa nonton terus-terusan, and ya, misalnya kalo kalian ada request untuk kedepannya, kalian pengen aku bikin video apa, kalian bisa komen di bawah ini, jangan lupa start to wrap ke youtube channel aku, Lydia Feng Makeup, agar channel aku bisa lebih growing dan bikin konten terus buat kalian, and instagram aku, LydiaFeng Underscore and in the end of this video, see you guys on my next youtube review Daaaah!